Pendekar Binal Jilid 36 Ahem kembali Siow Hai Ji menjawab seperti orang linglung Akan kugigit mati kalian, mau tidak tanya Siow Mimi Lalu tangannya yang putih mulus itu merabah-rabah tenggorokan Siow Hai Ji Dan menambahkan pula dengan tertawa genit, disini Asalkan kugigit sekali disini dan bereslah segalanya Tanpa berkedip Siow Hai Ji kembali bersuara Ahem saja Matanya tetap memandang dinding tanah Mendungkol juga Siow Mimi, katanya sambil berkerut kening Apanya yang menarik pada dinding tanah itu? Sesungguhnya apa yang sedang kau pikirkan? Aku toh bakal mati, berpikir apapun tiada gunanya Ujar Siow Hai Ji sembari menghela nafas Aku jadi ingin tahu apa yang kau pikirkan kata Siow Mimi Kini engkau telah menjadi majikanku Untuk apa ingin tahu jalan pikiranku Sebagai majikan memang tidak perlu Tapi sebagai wanita, aku ingin tahu jalan pikiranmu Jangan lupa, kan aku ini perempuan Kukira lebih baik kau bunuh aku saja daripada bikin susah Semakin kau tak mau omong, semakin aku ingin tahu Kata Siow Mimi Siow Hai Ji menghela nafas, katanya Baiklah kau ingin tahu Terpaksaku katakan juga Setelah merenung sejenak Lalu ia menyambung Kupikir kalau di balik setiap dinding itu ada benda-benda aneh Maka di balik dinding tanah ini tidak mungkin kosong Lalu apakah isinya? Metus Siow Mimi jadi terang Serunya, betul Apa isinya matanya jelalatan mengawasi sekelilingnya Lalu bergumam pula Sayang dinding tanah ini tidak terdapat roda putarnya Entah kira bagaimana membuka dinding ini Meski tiada roda putarnya Tapi di atas situ kan ada gelangan yang belum ditarik Ucap Siow Hai Ji Siow Mimi mendonak Benar, di atas dinding memang ada sebuah gelang tembaga Serunya girang Hi, betul, lekas menariknya Dengan lagak acuh-ta'acuh Siow Hai Ji melangkah maju Tapi di dalam hati sebenarnya sangat girang Padahal ia pun tidak tahu apa yang berada di balik dinding tanah itu Namun biar bagaimanapun toh takkan membuat lebih buruk daripada keadaannya sekarang Paling-paling hanya mati saja Maka ia tidak peduli apakah di balik dinding sana tersembunyi gerombolan setan Idris sekalipun Sebab yang rugikan cuma Siow Mimi saja Apalagi ia yakin Siow Mimi pasti akan tertipu Betapapun lihainya Siow Mimi kan tetap perempuan Dan di dunia ini hampir tiada perempuan yang tidak sok ingin tahu Gelang tembaga itu tergantung rada tinggi Siow Hai Ji sendiri tak dapat membuat gelang itu bergerak Tapi ketika Kang Giok Long ikut menariknya Seketika gelang tembaga itu tertarik turun Maka terdengarlah suara gemuruh yang keras laksana gugur gunung dasyatnya Dinding tanah itu mendadak runtuh seluruhnya Berbareng itu air bah terus melanda seperti dituangkan Siow Mimi menjadi kaget, wajah menjadi pucat Seperti anak perempuan yang melihat seekor tikus Sekuatnya ia meloncat ke atas sebuah roda putar itu Namun air bah itu sungguh dasyat dan terlalu cepat melandanya Hanya sekejap saja roda putar itu pun kelelap Dalam keadaan demikian yang terpikir olehnya hanya berusaha lolos secepatnya Bahkan Siow Hai Ji dan Kang Giok Long juga tak dipedulikan lagi Akan tetapi satu-satunya jalan keluar, terowongan itu, kini juga sudah terendam air Supaya maklum bahwa tempat mereka berada sekarang ini sama tingginya dengan jamban yang merupakan lubang keluar masuk itu Maka air yang memenuhi terowongan itu tidak dapat tersalur Dengan sendirinya Siow Hai Ji dan Kang Giok Long kini juga terendam di dalam air Kang Giok Long ternyata mahir berenang, dia dapat mengapungkan diri di permukaan air Dia tersenyum tenang melihat Siow Mini yang kebuakan itu Gumamnya, siluman perempuan ini ternyata tidak mahir berenang, bagus, sungguh bagus sekali Ini namanya pukul kanan kena kiri ucap Siow Hai Ji dengan tertawa Kau sendiri apakah dapat berenang tiba-tiba Giok Long berpaling dan tanya Siow Hai Ji Sambil bertahan dengan tangannya, Siow Hai Ji tenang-tenang saja Jawabnya dengan tertawa, masa kau lupakan namaku? Adakah di dunia ini ikan tidak mahir berenang? Tapi tempat kau dibesarkan tiada terdapat sungai segala, jengek yang Giok Long Untuk ini aku harus berterima kasih kepada Lito Ajui, tutur Siow Hai Ji dengan tertawa Waktu aku berumur dua tahun, Lito Ajui telah merendam diriku di suatu tong besar Waktu umurku tiga tahun, aku sudah dapat berenang di dalam tong itu seperti seekor ikan Sebab itulah mereka memberi nama ikan pada aku Dia bicara dengan lancar sehingga tidak nampak membual sedikitpun Ken Giok Long melototnya sejenak, akhirnya ia tertawa dan berkata Baiklah, bagus sekali jika begitu Sementara itu air terus mengalir sehingga ruangan itu hampir terendam seluruhnya Siow Mimi memang tidak pandai berenang, bahkan sangat takut pada air Kini dia benar-benar kebuatan setengah mati Kaki tangannya bergerak-gerak dan meronta-ronta, tapi semakin meronta semakin tenggelam ke bawah Dengan suara tertahan Ken Giok Long membesiki Siow Hai Ji, meskipun dia tak bisa berenang Tapi kalau dia dapat bersikap tenang dan tidak sembarang bergerak, tentu takkan tenggelam ke bawah Apalagi lekangnya cukup tinggi, andaikan tenggelam juga takkan kemasukan air Tapi kalau dia terus meronta seperti sekarang, sejenak lagi tentu dia akan minum air Dan sekali minum air, betapapun tinggi kepandainya juga tiada gunanya lagi Benar juga, di sebelah sana Siow Mimi telah minum dua ceguk air sehingga membuatnya semakin bingung Dia berteriak dengan suara parau, tolong, tolong, masakah kalian ingin menyaksikan aku mati kelelap? Sebenarnya kami tidak tega melihat kematianmu, ucap Ken Giok Long dengan suara halus Asalkan kau lemparkan kitab pusaka itu kemari, segera akan kutolong kau Ken Giok Long tidak berani mendekati Siow Mimi, sebab kalau dia sampai terpegang, maka ia sendiri pasti juga akan celaka Tapi bila kitab pusaka itu terlalu lama terendam air, mungkin tulisannya akan luntur dan pasti sukar lagi untuk dibaca Syukurlah Siow Mimi kini telah berubah penurut, cepat ia melemparkan kitab pusaka itu ke arah Ken Giok Long sambil berseru Nah, lekas-lekas tolong aku begitu dia membuka mulut, segera ia gelagapan pula karena kemasukan air Dalam pada itu Ken Giok Long telah sambar kitab pusaka itu, Siow Hai Ji tidak berebut dengan dia Sebab tangannya yang memegang kitab terbelanggu bersama dengan tangan Siow Hai Ji, sedangkan tangannya yang lain memegang lentera Dengan tertawa terkekeh-kekeh ia mengejek Siow Mimi, anak bodoh, memangnya kau kira aku benar-benar hendak menolongmu Terpaksa Siow Mimi memohon dengan suara gemetar, tu, tolonglah, ku mohon tolonglah aku Hektometer, justru ingin usaksikan kau kenyang minum air, nanti kalau kau mati, perutmu akan melembung seperti balon Bentuknya tentu sangat menarik, Ken Giok Long berolok-olok pula Siow Mimi menjadi murka, dan peratnya, kau anak jadah, bangsat keparat Makilah sesukamu, paling baik kalau kau dapat menyeberang ke sini dan kukul aku Tapi apakah kau mampu ejek Giok Long pula? Dengan meronta-ronta Siow Mimi bermaksud menubruk ke sini, tapi semakin meronta semakin banyak air yang diminumnya Nah, siapakah tokoh nomor satu di dunia perselatan yang akan datang? Tahukah kau, Siow Mimi kata Giok Long dengan tertawa gembira Hahaha, biar ku beritahukan padamu, tokoh nomor satu itu ialah diriku ini, Ken Toa Siow ya Hektometer, belum tentu, jengek Siow Hai Ji tiba-tiba Cepat Ken Giok Long menyambung, sudah tentu, masih ada lagi tokoh nomor satu yang lain, yakni Ken Siow Hai Ken Toa Ko kita ini Siow Hai Ji menghela nafas dan berkata, ku kira kita jangan mimpi muluk-muluk, jalan keluar satu-satunya sekarang sudah terendam air Kecuali kita dapat berenang seperti ikan, kalau tidak kita juga akan mati sesak di sini Melenggong Ken Giok Long, seketika mukanya pucat pasi pula, ia pegang tangan Siow Hai Ji dan berseru Le, lekas engkau cari akal Sudah kupikirkan sejak tadi, jawab Siow Hai Ji Antara dinding-dinding emas, perak, tembaga, besi dan timah, semuanya jalan mati, jalan buntu Ruangan batu yang merupakan kuburan itu meski ada lubang ke atas, tapi lubang itu harus dibuka dari luar sana Wah, jika begitu, apakah, apakah kita benar-benar akan mati di sini? Tanya Giok Long dengan tersenyum getir Bisa jadi, ucap Siow Hai Ji Tapi kita masih ada suatu jalan Hi, jalan mana? Tanya Giok Long gerirau Roda putaran kayu itu kan belum kita sentuh, kata Siow Hai Ji Rasa girang Keng Giok Long lantas sirna pula, katanya dengan mendongkol Apakah hengkau sudah lupa, bukankah kita masuk dari balik dinding kayu? Betul, kita masuk dari sana, tapi menerobos dari bawahnya, bagaimana bagian atasnya? Aha, betul, mengapa tak terpikir oleh ku teriak Giok Long ke girangan? Soalnya karena aku jauh lebih pintar daripadamu, ujar Siow Hai Ji dengan tertawa Ya, dalam keadaan begini hanya kau saja yang masih dapat berpikir, ucap Giok Long dengan gegetun Dalam pada itu terlihat rambut Siow Mimi terapung di permukaan air, tubuhnya tidak dapat bergerak lagi Segera Keng Giok Long menyelam ke bawah untuk memutar roda kayu, sebelah tangannya mestinya memegang lemtera Kini terpaksa dibuangnya, maka keadaan seketika gelap bulita Terdengar suara berkeriut, sekonyong-konyong air bah membanjir keluar sana Tanpa kuasa Siow Hai Ji dan Keng Giok Long juga ikut terhanyut Seketika dada dan pikiran pun terasa longgar Di luar dinding kayu itu ternyata betul ada jalan keluarnya Beratus-ratus undak-undakan batu menembus ke atas, selarik cahaya tampak menyorot masuk Keng Giok Long berteriak gembira, air matlah, tanpa terasa pun bertucuran Bahwa di ujung undak-undakan batu sana ada cahaya yang menembus masuk, hal ini pun diluar dugaan Di samping gembira Giok Long juga heran, katanya, jalan keluar ini juga aneh Masa tidak khawatir diketahui orang? Apalah yang terdapat di bawah sini dibuat sedemikian rahasia Seyugianya jalan keluarnya juga harus dirahasiakan Dipandang dari sini tampaknya tidak rahasia Tapi ku kira pasti sangat tersembunyi tempatnya Kalau tidak mustahil selama ini tidak dimasuki orang kata Siow Hai Ji Ya, masuk di akal juga, cuma, belum habis ucapan Keng Giok Long Tiba-tiba terdengar suara orang bicara di atas sana Kedua orang itu terkejut, mereka melangkah dengan lebih hati-hati tapi juga tambah cepat Sekaligus mereka naik sampai di ujung atas, terlihat lubang keluarnya tertutup sepotong papan batu Hanya kedua samping diberi celah-celah selebar 2-3 senti Cahaya udara menembus masuk dari celah itu Suara orang bicara itu pun berkumandang dari situ Keruan mereka terheran-heran pula dan coba mengintip ke atas sana Kiranya di atas sana adalah sebuah kelenteng kecil Patung malaikat apa yang dipuja di kelenteng ini tak tertampak jelas Sebab patung pemujaan justru terletak di atas papan batu yang berlubang itu Dengan sendirinya tiada seorang pun yang menyangka di bawah patung pemujaan kelenteng kecil ini terdapat istana bawah tanah yang paling aneh dan rahasia dan juga paling megah itu Di luar situ terdapat sebuah meja sembah yang meja itu tiada terdapat dupa atau lilin tapi jelas ada sepasang kaki Kaki itu hitam seperti besi, kaki celana tergulung sebatas dengkul, kaki kotor itu memakai sepatu rumput Lebih atas daripada dengkul tak terlihat oleh mereka Pemilik kaki hitam dan kotor itu memakai sepatu rumput, jelas kini sedang duduk nongkrong di kolong patung pemujaan Maka kakinya terjulur ke meja sembah yang Di atas meja terdapat buli-buli arak ukuran besar Ada dua ekor ayam panggang dan sepotong besar daging Satu ikat sosis dan seonggok tau kuah, tau kering, serta satu onggok kacang rebus Bau sedaparak dan bau lezat makanan bercampur baur dengan bau apak kaki yang kotor itu terambus angin masuk ke dalam lorong Keruan hidung si Yau Hai Ji berkerut-kerut mengendus bau campur aduk alias gado-gado itu Sebenarnya si Yau Hai Ji ingin menerjang keluar Tapi sekilas terlihat di depan meja sembah yang berdiri berjajar lima orang Maka ia tidak berani sembarangan bertindak lagi Bahkan ia hampir menjerit kaget ketika dilihatnya bahwa tiga orang yang berdiri di sebelah kanan sana adalah Hongit Jilau, Santian Lem, dan K.H.U. Jingko Yaitu orang-orang yang telah ikut mencari harta karun bersama Tio Cho An Hei dan lain-lain itu Dilihatnya pula orang yang berdiri paling kiri berkopiah indah Jubah merah bersulam huruf sok, rezeki, perut rada buncit, usia setengah baya, pinggangnya terikat sebuah kantong depa dan lilin Jelas dia pasti seorang saudagar kaya yang saking iseng maka sengaja bersembah yang kekelenteng di puncak gunung godisan Di sebelah saudagar kaya ini berdiri pula seorang dengan pakaian cukup mentereng Tapi dari sikapnya dapat diduga dia pasti pengiring si saudagar yang menjadi cukongnya ini Sio Hai Ji tidak habis heran bahwasannya Hongit Jilau bertiga itu biasanya betapa angkuh dan garangnya Tapi sekarang semuanya menunduk lesu dengan wajah cemas dan takut Bahwa orang yang berkaki ketor dan duduk nongkrong di kolong patung pemujaan itu dapat membuat ketiga orang itu ketakutan Sungguh si Sio Hai Ji tak dapat membayangkan tokoh macam apakah orang ini Karena si Sio Hai Ji tidak berani sembarangan bergerak Ken Giyok Long jadi lebih-lebih tidak berani bertindak Tertampak sepasang tangan yang berbulu panjang terjulur ke bawah Tangan kiri hanya tersisa jari-jari terunjuk dan ibu jari saja Kedua tangan hitam berbulu itu membeset sepotong paha ayam panggang Lalu paha ayam itu menuding ke arah si saudagar Katanya, coba maju kau Suaranya nyaring seperti bunyi genta sehingga menggetar anak telinga Hartawan yang bermuka gemuk itu kini berubah menjadi pucat Dengan tertatih-tatih dan gemetar ia melangkah maju Katanya dengan terputus-putus Hamba, hamba Tio Tekbong memberi hormat Mendadak suaranya ring laksana bunyi genta tadi bergelap tertawa dan berkata Kakakmu, sudah terang ku tahu kau anak kura-kura ini adalah hartawan kampungan di kota bawah sana Namamu Ong Leng John alias Ong Pek Ban Masakah kau anak kura-kura ini berani menipu locu, bapakmu Memangnya kau minta locu merangket dulu pantatmu Kelo bicaranya didahului dengan makian dan diselingi pula dengan istilah khas daerah sujuan Cuma kedengarannya rada samar-samar, mungkin karena mulutnya lagi sibuk mengunyah paha ayam Serentak Ong Pek Ban yang terbongkar rahasianya itu berlutut dan menyembah Katanya dengan bersungut-sungut Hamba tidak banyak membawa uang Kurelah persembahkan seluruhnya untuk tai Ong, cuwon besar atau raja besar Kentut makmu terdengar suara nyaring tadi mendamprat Siapa yang ingin merampah suang busuk anak kura-kura macam kau ini Soalnya locu mendengar caramu berjudi sangat pintar dan licin Makanya locu sengaja mencari kau kesini untuk berjudi Agaknya Ong Pek Ban merasa lebah setelah mengetahui maksud tujuan orang Dengan menyengirian menjawab Jika tai Ong berminat judi, baik Mingadu, Pei Kiu, Maciok, Kep Jiki, apapun akan kulayani Cuma disini tiada tersedia peralatan judi Biarlah hamba pulang dulu dan menyiapkan segalanya untuk menantikan kedatangan tai Ong dan Mendadak orang itu mencak-mencak dan membentak Persetan Siapa yang ingin berjudi secara berteletelet dengan kau anak kura-kura ini Kita berjudi secara cepat saja Ini metu uang Nah, kita bertaruh muka gambar atau muka angka Satu kali jadi Tapi, tapi tai Ong ingin taruhan apa modal judi yang kubawa Tidak, tidak banyak Ucap Ong Pek Ban dengan tergagap-gagap Locu bertaruh sebelah tanganmu dan sebelah kakimu Ong Pek Ban baru saja berbangkit Seketika kakinya lemas dan jatuh terduduk pula Setelah diam sejenak Akhirnya ia menjawab dengan nekat Tapi kalau tai Tai Ong yang kalah Bagaimana? Bila locu kalah Segera ku potong satu jariku untukmu Kata suara itu Ah, ini, ini Ini apa? Memangnya jariku tidak lebih berharga daripada sebelah kaki dan sebelah tanganmu Gigi Ong Pek Ban gemertak karena tubuh menggigil ketakutan Jawabnya Hem, hamba tidak Tidak ingin berjudi Kakakmu, tidak bisa Mau tak mau kau harus berjudi denganku Agaknya Ong Pek Ban menjadi nekat juga Jawabnya dengan suara keras Di dunia ini hanya ada perkosaan Mana, ada orang dipaksa berjudi? Selama hidup locu tidak melakukan kejahatan lain kecuali suka paksa orang berjudi Kau anak kura-kura ini pun gemar berjudi Mujurlah hari ini kau bertemu dengan aku si Oketukui Setan judi jahat Seketika mata Ong Pek Ban terbelalak Ia menegas Jadi, jadi engkau ini honwan Betul, locu inilah honwan Seng Kong Rupanya kau anak kura-kura ini juga tahu namaku Dengan meringis Ong Pek Ban menjawab Setiap orang yang gemar judi di mana-mana selalu menggunakan namamu sebagai kutukan Katanya siapa yang main curang semoga keperguk honwan Seng Kong Padahal, padahal selamanya aku berjudi secara jujur Tak pernah curang Mengapa, mengapa aku malah kebentur padamu? Orang yang bersuara nyaring dan berkoki kotor alis honwan Seng Kong itu bergelap tertawa Kalau kau sudah kenal locu, seharusnya kau tahu kerjudi locu selamanya jujur dan tidak pernah curang Apa pula yang kau khawatirkan? Habis berkata, mendadak sebuah metu uang telah melayang ke udara dan berjumpalitan beberapa kali Lalu terang, metu uang jatuh di atas meja Tangan honwan Seng Kong yang besar itu segera menutupnya sembari berseru Gambar atau angka? Tebak, lekas Dengan melongo heran Sio Hai Ji mengikuti semua percakapan itu di tempat sembunyinya Sungguh tak pernah terbayang olehnya bahwa lelaki berkoki kotor ini adalah Hoke Tukui Honwan Seng Kong Si setan judi jahat, salah satu di antara capto Aoke Jin Tak terduga olehnya bahwa baru saja dia lolos dari cengkeraman salah seorang capto Aoke Jin Kini dia harus kepergok lagi salah seorang dari kesepuluh top penjahat itu Malahan anggota capto Aoke Jin yang ditemukannya berturut-turut satu terlebih garang dan jahat daripada yang lain Baru saja ia lihat metuang yang dilemparkan Hoke Tukui itu jatuh dengan muka angka di atas Ia percaya Ong Pek Ban, si jutawan yang kelihatan tolol tapi sebenarnya cerdik itu pasti juga melihatnya Maka dapat diduga si setan judi itu pasti akan kalah Dilihatnya Ong Pek Ban itu pucat dan gemetar, bibirnya bergerak-gerak, beberapa kali hendak bicara Tapi tiada sepatah kata pun tercetus dari mulutnya Han Wan Seng Kong menjadi tidak sabar, otot hijau telapak tangannya yang menutup metuang itu tampak menonjol besar Agaknya dia juga agak tegang, akhirnya ia membentak, ayo, lekas tebak, jika tidak, kuanggap kau kalah Ang, angka tercetus juga dari mulut Ong Pek Ban akhirnya Segera Han Wan Seng Kong mengangkat tangannya dan berteriak dengan terbahak-bahak, ha 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 Anak kura-kura, kau kalah Seketika Ong Pek Ban hampir kelengar Si Ong Pek Ban juga terkejut Sudah jelas dilihatnya sisi angka metuang itu menghadap ke atas Mengapa bisa berubah mendadak? Apakah barangkali Han Wan Seng Kong sengaja membiarkan Ong Pek Ban melihat muka angka metuang itu Tapi ketika tangannya menutup segera ia menyulapnya? Secara jujur harus diakui bahwa Ker Han Wan Seng Kong ini tidak dapat dikatakan curang Salah Ong Pek Ban sendiri yang mengintip Diam-diam si Ong Hai Ji menghela nafas gegetun dan mengakui kelihayan setan judi ini Waktu ia pandang Ong Pek Ban, jutawan si Ong itu tampak kelemas terkulai di lantai Terang, sebilah belati terlempar di sampingnya Seketika tubuh hartawan itu menggigil ketakutan Kau sudah kalah, ayo lekas potong sebelah kaki dan sebelah tanganmu, seru Han Wan Seng Kong Aku, aku, mo, mohon Anak kura-kura, kau hendak mungkir janji ya semprot Han Wan Seng Kong dengan gusar Dengan suara serak Ong Pek Ban menjawab Han, hamberlah menyerahkan seluruh harta bendaku Tujuh belas rumah gedai ditambah tiga toko beras Asalkan engkau suka mengampuni jiwaku Kau binatang tua yang pelit, kaya tapi tak berbudi Memangnya kau kira aku benar-benar menginginkan kakimu yang mirip kaki babi itu? Hektometer, meski locu ini juga oke jin, penjahat Tapi caramu memeras kau miskin betapapun tak dapat ku terima Mendadak ia menggabruk meja dan berteriak Baik, rumah gedai dan toko beras ku terima semuanya Lekas enyah dan buatkan kuit tangsinya untuk menunggu timbang terima denganku Memangnya locu takut kau anak kura-kura berani ingkar janji? Iya, 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 ong Pek Ban terkencing-kencing saking takutnya Cepat ia lari pergi dengan setengah merangka Yang satu baru saja lari, yang lain segera berlutut dan menyembah Yaitu pengiring Wong Pek Ban tadi, katanya dengan wajah minta dikasihani Hamba, hamba hanya kau merendahan Tentunya engkau orang tua tidak sudi bertaruh dengan kaum hamba macamku ini Maka sudilah engkau membebaskan hamba Hehehe, kau salah, anak kura-kura Han Wan Sen Kong terkekeh-kekeh Tahukah kau bahwa locu masih mempunyai suatu julukan lain, yakni Kian Jin Chiu Tu, ketemu orang lantas bertaruh berjudi Tak peduli siapa dia, apakah dia si tua bangka kaisar sekarang ataupun si jembel di tepi jalan, asal ketemu dengan locu harus taruhan juga denganku Pesuruh itu menjadi nekat, katanya, habis engkau ingin bertaruh secara bagaimana? Locu bertaruh kau pasti tidak tahu berapa banyak biji kancin baju yang kau pakai itu, ucap Han Wan Sen Kong Kalau kau kalah, hidungmu akan kupotong Jika kau menang, ketujuh belas rumah gedai dan tiga buah toko beras itu akan kuberikan seluruhnya padamu Muka pesuruh itu menjadi pucat seperti mayat, tanpa terasa ia pegang batang hidung sendiri Nah, coba pikir, biarpun kau banting tulang tujuh turunan juga tidak mungkin mendapatkan kekayaan sebesar itu Han Wan Sen Kong bergelak tertawa, mendadak dan membentak Hai, tidak boleh memandang tubuh sendiri, kalau tidak kuanggap kau kalah dan segera kupotong hidungmu Pesuruh itu menjadi ketakutan dan terpaksa memandang lurus ke depan, katanya dengan tergagap Tapi, tapi rumah gedai dan toko beras itu kini masih berada di tangan Ong Loya Kau anak kura-kura ini jangan khawatir, asalkan kau menang, ku jaminda akan menyerahkan semua miliknya kepadamu, kata Han Wan Sen Kong Mendadak pesuruh ini tertawa, katanya, sejak kecil hamba mempunyai kebiasaan suka telan biji kancing Oleh karena itu ibu hamba tak pernah memberi kancing pada baju yang dibuatkan untukku Semuanya diikat dengan tali, kebiasaan ini berlangsung hingga kini Sampai di sini ia lantas bangkit dan tepuk-tepuk baju sendiri, lalu menyambung pula Makanya di tubuh hamba ini, dari luar sampai ke dalam, dari kepala sampai ke kaki Pada hakikatnya satu biji kancing saja tidak ada Seketika Han Wan Sen Kong melenggong, Ong It Jilau, Kha U Jing Po dan lain-lain tampaknya juga ingin tertawa Tapi urung, kalau tidak ditahan sebisanya, mungkin perut Si O Hai Ji sudah mulai sertawa terpingkal-pingkal Sungguh tak tersangka bahwa ada kalanya Okit Tukui juga tertipu Demikian Si O Hai Ji membatin dengan geli Setelah melenggong sejenak, mendadak Han Wan Sen Kong juga terbahak-bahak Katanya, baiklah anggap kawanak kura-kura ini sedang mujur Lekas pulang ke rumah untuk menunggu menjadi cukong besar Pesuruh itu memberi hormat Katanya dengan tertawa, hamba bernama Ong Tai Lip Kelak bila engkau masuk kota, jangan lupa mampir ke toko hamba agar hamba dapat sekadar bertindak sebagai tuan rumah Setelah memberi hormat kepada hadirin, lalu ia melangkah pergi dengan gembira Ong Tai Lip, kawanak kura-kura ini sungguh mujur Demikian Han Wan Sen Kong belum merada tertawanya Hanya sekejap saja dia menang harta benda bernilai jutaan Dan dalam sekejap pula semuanya itu kalah mudes Tapi sedikitpun dia tidak sayang, bahkan tertawa riang Mendadak KH U Jing Po merasa tidak enak ketika sorot metu Han Wan Sen Kong mulai beralih ke arahnya KH U Jitia, he he, KH U Kong Chu, demikian jengit Han Wan Sen Kong Kau putra keluarga terhormat, cakap dan pintar, di rumah tersedia serombongan gul silat Tapi betapa tinggi ilmu silat yang telah kau pelajari? Muka KH U Jing Po sebentar merah sebentar hijau, dengan nekat akhirnya ia menjawab Kuhormati engkau sebagai kaum ciam po dunia persilatan, tapi kalau engkau Betul juga, KH U Kong Chu yang gagah dan tampan ini dengan sendirinya serba pintar Makan minum main perempuan dan berjudi, semuanya pasti serba mahir Nah, KH bagaimana kau ingin bertaruh denganku? Boleh kau sebutkan caranya dan pasti ku terima, tapi jumlah taruhannya aku yang menentukan Kuharap taruhannya jangan terlalu besar, seperti katamu Chai Hei memang serba mahir, maka engkau belum tentu akan menang Ujar KH U Jing Po dengan tertawa Han Wan Sen Kong tertawa keras, katanya, kau anak kura-kura ini sengaja main gertak ya? Haha, locu berjudi sejak berumur enam, segala macam permainan juga ku kenal Masakah kau bisa lebih mahir daripadaku? Segala permainan pasti bisa main curang, kecuali satu macam saja Jenge KH U Jing Po Satu macam apa? Coba katakan tanya Oket Tukowi Berapa renteng uang emas yang berada di ikat pinggangku ini? Coba kau terkah genap atau ganjil kata KH U Jing Po Han Wan Sen Kong berkeplok tertawa, katanya Nenekmu, kera pertaruhan ini memang adil Sama-sama tidak main curang dan cuma untung-untungan Kawanat kura-kura ini memang pandai berjudi, sedikitpun locu tak dapat mengakalimu Han Wan Sen Kong membetot lagi sepotong paha ayam panggang Sembari melalap ia pun berkata Ku dengar binimu adalah wanita cantik nomor satu di kota Soh Ciu Baru saja dia berkata satu kalimat Seketik airmu KKH U Jing Po berubah Tukasnya, ah, apa maksudnya? Maksudnya aku ingin taruhan istri, jawab Han Wan Sen Kong Bila kau kalah, maka binimu harus dioparkan padaku Kalau ku kalah, istriku juga akan ku serahkan padamu Bahkan ketiga istriku sekaligus, kan lebih menguntungkanmu Airmu KKH U Jing Po pucat seperti mayat Ucapnya dengan suara terputus-putus Apa, apa engkau sudah gila? Haha, pikiranku cukup sadar dan segar Kata Han Wan Sen Kong dengan tertawa Tidak, tidak bisa Teriak KH U Jing Po Kenapa tidak bisa? Tukas Han Wan Sen Kong Kan sudah kita sepakati Caranya menurut kau Taruhannya menurut aku Sekarang mau tak mau kau harus bertaruh Toh locu juga belum pasti menang Gemetar tubuh KH U Jing Po Ia menjadi khawatir kalau-kalau istrinya benar-benar kalah dalam taruhan ini Lalu kira bagaimana dia harus bertanggung jawab kepada keluarga dan orang tua serta sanak saudara Betapapun ia berasal dari keluarga terhormat Perbuatan yang memalukan ini tidak mungkin ditanggungnya Dalam pada itu Han Wan Sen Kong tetap adem ayam saja Katanya, nah, sekarang locu hendak mulai menebak Emas diikat pinggangmu itu Tunggu dulu teriak KH U Jing Po mendadak Tunggu apa lagi tanya Oketukowi Kenapa engkau harus paksa setiap orang untuk bertaruh denganmu Teriak KH U Jing Po Setiap orang yang kepergok Oketukowi Mau tak mau harus bertaruh denganku Tapi ada semacam orang yang sama sekali tak dapat kau paksa Jenge KH U Jing Po Hah, masakah ada orang macam begitu? Tentu saja ada, bentak KH U Jing Po Coba katakan, orang macam apa? Orang mati teriak KH U Jing Po dan mendadak sebelah tangannya menabok batok kepala sendiri sehingga wancur Sungguh di luar dugaan bahwa di dunia ini masih ada lelaki keras kepala yang lebih suka mati bunuh diri daripada kehilangan pamor Agaknya Hanwan Semkong juga terkejut sehingga paha ayam yang belum habis dimakan itu jatuh di meja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!